Pakai Riki Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku bukan nge-reveal liquid ya. Karena biasanya kalau aku buat video gaya, biasanya itu aku nge-reveal liquid. Tapi kali ini beda. Kenapa beda? Aku bakal nge-reveal liquid yang kita beli-beli di toko ya kan. Bagaimana kalau kita ganti dengan sesuatu yang beda? Yang gak pernah dipikirkan orang sebelumnya? Nah, sesuai judul aku bakal mencoba beberapa, mungkin gak beberapa sirup aja gitu ya. Kita sirup ditetesin ke RDA, lalu di-firing. Dan kita cari tahu nanti apa yang terjadi gitu kan. Aku terinspirasi sebetulnya dari ada orang gitu di forum Kaskus. Dia menyatakan kalau dia kehabisan, ya bukan kalau dia, dia pernah kehabisan liquid. Dan dia mencoba yang namanya itu sirup markisah gitu. Menjadi pengganti liquid dia. Nah, aku jadi terpikir gitu buat video gitu kan. Edukasi apa yang terjadi kalau sebuah sirup kita tetesin ke RDA dan di-firing di koil. Apakah nge-bull atau enggak? Atau apakah bisa kita puff juga gitu ya? Aku mau cari tahu gitu apa nanti hasilnya. Dan oleh sebab itu kita sebelum itu kita bersihin dulu koilnya ganti kapasnya gitu sebelum dicoba. Oke? Oke, sebelum kita mulai percobaan kita dengan sirup kurnia tercinta. Ini nanti kita taruh jadi liquidnya. Kita wicking dulu ya pakai ini nih. Cutton atau mix cutton versi lama. Ini versi jadun. Oke? Oh iya, aku pakai koilnya ini. Ya, koil yang aku pakai ini namanya adalah flat twist. Jadi dia gaya dua kawat flat gitu digabungin, ditempelin, lalu diputar. Bukan dililit, digulung gitu ya. Gaya fis cutton atau yang lain-lain ke enggak. Ini cuma diputar doang. Oke, kita wicking dulu pakai kapas tercinta ini. Berhubung karena liquidnya itu ini, ya kan? Dan liquidnya itu kita enggak punya tetesan yang gitu sayang. Jadi kita bercurahinnya pakai sendok aja lah ya. Oke, kita tuangin ya pakai sendok. Lihat tuh, kentalnya tuh liat. Udah sanggah liquid dan makanya aku pikir aja gitu mau nyoba ini. Hip. Kita titiskan. Ya, tunggu lagi. Tisih, bos. Tisih. Merah, 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 meronar, merlonar-lonar. Ini nih, kalau mau pakai pinci-pinci tetes-tets itu dia gaya gini. Bukan hasilnya dulu. Memang hasil yang kurang kurja. Loh, nyerap ya. Oke. Ini cukup kali ya. Kita ganti dulu baterain. Oke, kita tes firing di 60. 67. Hmm. Seperti dulu kelihatannya. Wow. Wow, wow, wow. Di luar dugaan. Ya, di luar dugaan. Ternyata, sirup ini mempunyai daya ngebul yang oke juga. Ya, ternyata memiliki daya ngebul yang oke juga. Terlalu banyak, becek. Harumnya dia, aroma kurnia. Wah, waduh, co. Oh, boy. Kurnia, lo ini. Ini sirup kurnia, boy. Sari. Kita buat dia. Oh, my God. Oke, kita naikkan kameranya agak. Biar lebih kelihatan. Ini sirup kurnia ya, boy. Sirup kurnia. Ini firing untuk liquid sirup kurnia ya. Di luar dugaan, ternyata. Biar lebih kelihatan. Cuk, cuk. Bayangkan. Bayangkan dulu, boy. Kita tambah dulu dikit lagi ya. Kita tambah dulu dikit lagi ya. Dikit kurnia. Tercintai. Gila, gue. Banyak kagum. Oh, my God. Oke, kita akan mencoba keberanian dan kita akan puff dengan liquid kurnia yang belum berhasil ini, oke? Oke, kita sudah selesai ganti kapasnya dan kita akan langsung ngetes aja puff liquid pakai kurnia, oke? Pakai dikit kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunin warna karena terlalu sakit. Oh my god Oke Ini tidak lagi dicoba Ternyata dia begitu fire Dia langsung gosong Dia langsung Langsung kerasa Menerasa gula karamel yang gosong Nah dia berasanya lebih kayak gitu Jadi dia hanya menunjukkan firingnya Dia ternyata langsung gosong Dan karena tadi tuh ketahuannya pas aku ganti kapas Ternyata di sekilirnya itu gosong Nah ini baru firing pertama setelah Ganti kapas Jadi pinggirnya langsung gosong warna coklat gitu Jadi ternyata Kesimpulannya adalah Liquid kuningnya tidak pantas Untuk dibuat Vp Jadi kurasa orang yang kaskus itu berbohong Dia berkata gini loh Saya pernah kehabisan liquid Dan saya mencoba dengan sirup Markisa Dan saya santai aja Saya bisa menikmatinya Gak masuk akal gitu Gak make sense aja Ini jangan coba-coba di rumah gitu yang aneh-aneh Ini coba Aku perikiran lagi yang buat di rumah ini hanya untuk edukasi aja buat kalian Dan bahwa sirup-sirup itu kalau jadi kalau harus dibuat Nanti ada yang buat gitu di forum-for diskusi kalau sirup-sirupnya yang bisa dibuat jadi vp itu goblok ya tolo Karena dia begitu di firing Kita gaya ketetesan sama besi-besi panas Gaya panasnya maksimal Gak perlu ditahan Dan sakit Duga dia rasanya langsung gosong Dan di pinggir dari koel sama kafe Terus kelihatan dia gosong disitu oke Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe dan komen dia biasa Atau kasih komen saran liquid Apalagi yang mau diteliti untuk di firing Untuk percobaan flipping Oke Bye-bye Bye-bye